Saya Tobi Kraman, saya Remani Purniawan Nama saya Imran Sitiadi Di sini kami akan menjelaskan penyelidikan tanah dengan metode geolistrik Peralatan yang digunakan yang pertama Sumber arus DC dan alat geolistrik Yang kedua, 4 dulungan kabel Yang ketiga, 5 elektroda Yang keempat, 4 valusi Yang kelima, 2 gulung tali ukur panjang 300 meter Yang keenam, kompos biologi Yang ketujuh, alat komunikasi Yang keelapan, peta topografi Yang kesembilan, peta hidrogeologi Dan yang kesepuluh, kalkulator, alat tulis dan formisi Tentukan titik pengukuran Tentukan arah pengukuran dengan menggunakan kompas biologi Catat hasil pengukuran Pasang elektroda A, B, M, dan N pada jarak terpendek Dengan jarak elektroda arus sama Yaitu AM sama dengan MN sama dengan NB sama dengan 1 meter Hubungkan elektroda A dan B ke pengirim arus Hubungkan elektroda M dan N ke pengukur potensial Pada alat geolistrik Putar pengukur tegangan hingga jarum menunjukkan angka 0 Tekan tombol dan catat besar tegangan atau tahanan Dan besarnya arus yang terjadi Ulangi langkah-langkah tersebut untuk jarak elektroda berikutnya Halo, saya Arati Perhasilan dari asetan light geolistrik Teknik geotifika Ketuaan Bateran Becerapa Yang disini saya akan melakukan seri tentang berguna Cara pengelolaan data dari Metodis geolistrik aktif Dengan konfigurasi Flamberti atau Ketuaan Bateran Becerapa Artikel elektronis bonding Mp3 Nah, dari tes ini Memiliki tabel data dengan parametra diseritut A, B, M, N Arus, Potensial, R, N, G Faktor geometri, elektroda Nah, disini Saya akan menjelaskan dulu Apa itu A, B, M, N dan Faktor geometri Nah, ini adalah penjelasan dari A, B, N dan Faktor geometri A, B, adalah jarak antara A dengan B Di mana A merupakan elektroda arus Dan B merupakan elektroda arus yang lainnya Jadi, jadi kita berpikir dengan kedua N, N adalah jarak antara elektroda potensial 1 Dengan elektroda potensial 2 Nah, dari sini Pada pengukuran jurus break Elektroda akan selalu berpindah-pindah Untuk mendapatkan target kedalaman yang diiminkan Semakin dalam target yang diiminkan Atau target data yang diiminkan Maka elektroda yang diiminkan Kendangan elektrodenya akan semakin jauh Biasanya orang berkata kalau Kedalaman yang diiminkan Antara 1 per 3 Sampai dengan 1 per 5 Bentangan Atau 1 per 3 Sampai 1 per 5 A, B Sekarang kita lanjut ke faktor geometri Faktor geometri atau yang diiminkan dengan urut K Itu berfungsi untuk menetrakan atau mengkompensasi nilai P Yang berubah terhadap darat Jadi ketika darat bertambah Darat elektrodenya ini Misalkan jentangannya semakin jauh Maka nilai dari P yang terukur akan semakin turun Padahal nilai sesungguhnya yang diiminkan di bawah ini Harusnya bisa netral dari beban darat Karena itu kita gunakan faktor geometri untuk mengkompensasinya Nah faktor geometri disini Jika semakin jauh bentangannya Maka faktor geometri akan semakin besar nilainya Ketika jarak bertambah Nah faktor geometri disini Dikari ad kuadrat Dikurangi nn kuadrat Dibagi 4 nn Nah sekarang kita bisa masukkan Taktor geometri atau faktor geometri Sebelum kita dapat memasukkan nilai faktor geometri Maka kita perlu mencari nilai nn Dari nn per 2 ini Karena pada rumit faktor geometri Rumitnya dikembangkan nn Nah karena nilai nn itu diketahui Maka kita tidak memantukkan nilai faktor geometri Dengan kemungkinan tadi Dapatkan nilai faktor geometri Dapatkan nilai faktor geometri MAP Nah ini adalah rumus dari faktor geometri tadi Jadi kali at kuadrat min nn kuadrat per 4 nm Berikutnya saya akan mengikutkan data Dari lapangan Dari lapangan kita sekarang menggunakan alat OYO OYO disini akan langsung menunjukkan nilai I, C, dan R secara otomatis Saya akan menunjukkan nilai Nah saya akan mengikut nilainya Ini adalah nilai I, C, dan R Dapat dari lapangan Berikutnya tinggal mencari nilai dari Resistisitas semu Nilai resistisitas semu Yang kita lakukan pertama adalah File List file Lalu Ini test point Ini gunakan untuk membuat data sharing Nah lalu akan ditunjukkan Table data Dari aplikasi ini Ini kita butuhkannya Artif per 2 nm Dan Rho A Nah jangan sangat diri Ini artif per 2 nm Sama hasilkan Lalu secara otomatis Dia akan mengeplotkan data kita Titik-titik ini adalah titik plot data kita Dari perhitungan atif Ini sebenarnya simpel Dia menuntuk dari atif dan nm Dia akan mencarikan kedalamannya Ini testing Testing dari bawah sini adalah kedalamannya Lalu diplotkan nilai Asal Langkah Simpelnya Ada awal tinggi tinggi Ini T1 berada ini Titik 1 T1 Resumen otomatis Satu titik 3 Lerti 54 Ini yang selanjutnya Ini yang selanjutnya Ada yang material Nah ke sini perlu kita bagikan Ada yang tukul seperti ini Tukul Ini tukul Tukul Ini tukul Tukul ini karena pertindahan Testing dari pertindahan NN Tertinya dari misalkan NN ini seperti yang beri NN 4 ke 10 maka akhirnya akan tetap jadi dia akan masukkan yang lebih yang kita lakukan ini dokter atau dikit-kit nah ini dokter dan kita mencet ok Nah disini kita akan dipilih dan data aset beberapa pilihan opsi Untuk menentukan yang dosul tadi kita pilih data code atau Avarice Maka yang dosul tadi kita akan ambil data code paling di bagian tengah-tengah Yang tarah di atas bawah Nah ini adalah Super matching Ini ada super matching Lalu yang disini adalah keterangan dari berapa banyak cinta Apisan yang kalian buat atau ini adalah tabel untuk kalian Ada row Ini ada kedalaman Ini ada ketebalan apisan Ini kedalaman Ini kalkasinya Nah sekarang kita pilih Nah sebelum kita memulai kita harus quality control dulu Apakah data ini sudah lebih baik atau belum Kita sebenarnya bisa dibolehkan untuk mengambil data Dengan catatan tidak lebih dari 5% Kalau data kita ada 10 Kalau misalkan data kita ada 100% maka hanya 5% Ada yang terjadi Maka adik data Kita buka sini Kita pilih adik So Dari edit test ini Saya melihat data sini ini terakhir Ini jarumnya tidak bisa ya Mungkin bisa tanya Error pada Error alatnya Waktu pun ada Mungkin juga tidak ada Data-data seperti ini Data-data seperti ini Data-data seperti ini Tidak boleh terlalu Terlalu kontrakan ke data-data ini Maka kita perlu Adik Dan akan ke data Maka So far-data ini Datanya adalah Resist made Nah disini ada warna hitam Merah Dan gri Hitam ini adalah Interpolasi Daris dari Penghubungan Titik-titik data yang kita punya Atau data lapangan kita Merah ini adalah Daris error So far-error Dan biru adalah Sursa model ini Biru ini kita Akan gunakan Sesuai Dengan Interpolasi kita Disini kondisinya Pada saat Merah ini Tapi Dia berada Pada daerah Sultanis Dengan Batuan Kebanyakan Gleksi Dan Lalu Ada juga Soil yang sangat tebal Nah Pada ini Soil yang terbalik Saya mengintasakan Pada Lapisan pertama Yaitu foil Dengan kebanyakan 4 meter Nah Saya tentukan ini Setiap Tikungan Apa Terus kurva ini Mulai naik Disini Sehingga saya Anggap ini Bagaimana Batasan Batas lapisan Ini Sampai sini Cara menambah Lapisan Dengan cara Klik Tanang Klik Tambah sini Lalu Ini Turun Disini Adalah Batas Dari Survive Kira-kira Prenya Sampai Sampai sini Lalu Terus menunjukkan Peran Yang lain Jadi Saya akan Berjualasi Setelah Peran Yang lain Ini Agak naik Sikit 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 lagi Terangnya Menunjukkan Nilai yang Turun Lagi Sikit lagi Sikit lagi Sikit lagi Sikit lagi Sikit lagi Dan menaut Turun Kan Sikit lagi Sikit lagi Sikit lagi Sikap Sikit lagi Di sini Kita sudah dapatkan Error yang cukup Baik Nah Dari Komunik Saya sudah Sikit lagi Dari Pemodelan Ini Kita dapatkan Error Sebesar 9 Perkai Tolerancu Untuk Error Ini Di Bawah lima puluh persen akan tetapi semakin betul makin baik tapi juga harus ditentukan dengan data yang reliable dengan kondisi belakang misalkan disini karena saya tahu bahwa latinan pertama dan paling yang atas untuk pakaian juga merupakan soil, soil mempunyai residensi Rp300 lalu di bawah soil itu kemungkinan masih batu pasir yang kering nah disini ada target kita bahwa ini lapisan yang nilai residensi Rp290 ini saya inginkan sebagai batu pasir yang terisi oleh air dengan kadar air yang gradual di bagian batu yang paling atas memiliki memiliki kadar air yang lebih rendah daripada bawah bawah sini air lebih tersaturasi daripada jatah sedangkan itu ini dengan risiko 584 merupakan batuan impermeable yang tidak tembuk air sehingga air hanya basah sampai sini basah batu ini lebih kering daripada air kemungkinan ini adalah satu health atau mungkin stock yang memiliki nilai informasi yang tinggi nah di selanjutnya ini adalah aklus terpertekan atau gas of power air yang yang tertekan tidak desa seperti resep war air yang pertama pada resep war air ini kita bisa lihat nilainya lebih tinggi apa nilai rasifannya lebih rendah karena ada resep tertekan cenderung menunjukkan saturasi air yang lebih tinggi daripada resep war yang tidak terdapat kami jadi polis-polis batuan disini lebih saya terikai daripada yang pertama nah disini saya makan tahap disini adalah tahap edisinya saya akan memberikan keterangan-keterangan dengan saturasi air yang lebih tinggi daripada air yang berbeda dengan saturasi air yang lebih tinggi daripada dan ini ini adalah batuan infernable ini adalah oil untuk tanah ini adalah yang kering-kering yang kering-kering Nah itu pasif ini ini untuk nilai rata-rata ini ini yang sudah terpertekan bagaimana kita lakukan penggambaran menggunakan selamat menikmati